Pajak PPN naik jadi 11 persen tahun depan, siap-siap harga barang naik. Pemerintah bersama Dewan Perwakilan Rakyat atau DPR RI sudah menyetujui rancangan Undang-Undang RUU, ketentuan umum, dan tata cara perpajakan. Belakangan RUU KUP ini berganti nama menjadi RUU Harmonisasi Peraturan Perpajakan dan kini sudah disahkan dalam rapat paripurna DPR menjadi UU HPP. Salah satunya mengatur soal besaran tarif PPN umum menjadi 11 persen dari sebelumnya 10 persen. Kenaikan PPN ini mulai efektif berlaku 1 April 2022 nanti. Tarif pun akan dinaikkan secara bertahap, berbalik dengan rencana awalnya, yakni kenaikan PPN langsung 12 persen. Dalam UU menyebut, tarif akan kembali naik menjadi 12 persen pada tahun 2025. Di sisi lain, pemerintah mulai menerapkan sistem multitarif PPN dengan rentang sekitar 5 persen hingga 15 persen. PPN sendiri merupakan salah satu jenis pajak yang paling sering bersinggungan langsung dengan masyarakat. Ini karena hampir semua barang dijual di tanah air terkena pajak PPN. Menteri Hukum dan HAM Yasona Lauli mengatakan kenaikan tarif PPN di Indonesia masih lebih rendah dibanding negara lain secara global. Terima kasih telah menonton! Terima kasih telah menonton!